Di grup saya ya biasa, di belajar isolasi listrik, ada yang menanyakan Mohon izin, kok beda ya? Padahal baru dibuka Nah disini ada 2 buah MCB, yang pertama disini MCB yang normal-normal saja Yang kedua, nah ini nih, ini adalah MCB yang kacau ya teman-teman MCB ini adalah MCB modifikasi, jadi ini bisa membahayakan kita semua jika kita pasang Apalagi disini sudah terjual bebas ya, di toko online-toko online gitu Yang dimana dalamnya itu hanya disambungkan kabel saja Nah disini juga sudah kelihatan ada sedikit warna hitam ya Yang dimana warna hitam ini adalah ketika bebannya sudah maksimum Disini masih ditahan saja sama MCB ini Dan sepertinya ini MCBnya tidak akan jeklek-jeklek ini Karena disini untuk si tembaganya besar ya, jadi akan bahaya nih Jika melebihi beban maksimum, nanti MCBnya akan terbakar Lalu nanti rumah teman-teman atau instalasi teman-teman akan bahaya, akan kebakaran teman-teman Jadi pastikan jika teman-teman ingin membeli MCB ya, yang original lah, jangan yang abal-abal gitu Apalagi dengan ada tawaran dari orang lain untuk MCB yang tahan jeklek Nah itu biasanya dimodifikasi dalamnya, supaya apa? Supaya tidak jeklek-jeklek Kenapa tidak jeklek-jeklek karena disini dimodifikasi untuk si tembaganya Jangan dipasang teman-teman, bahaya Nah seperti ini teman-teman, di dalamnya ada sebuah thermal ya Jadi nanti ketika melebihi amperenya, disini sudah ada settingannya Kalau melebihi amperenya nanti akan trip untuk si MCBnya teman-teman Untuk penjelasannya saya sudah share, silahkan di cek saja bagian-bagian dari MCB ini Oke jadi teman-teman saran saya jangan membeli MCB yang modifikasi ya Supaya teman-teman tidak terjadi masalah ke depannya Dan supaya rumah teman-teman itu aman dari bahaya kebakaran Oke, terima kasih itu untuk video saya yang selanjutnya